Halo, selamat datang kembali di channel SetTopBox Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver para bola, dan item-item yang terkait dengannya. Saya menerima salah satu receiver IKS yaitu Bensat GX9595HD, setelah saya lihat ternyata receiver ini merupakan receiver termurah, terbaik yang patut untuk teman-teman miliki. Harganya cuma 1 juta rupiah saja, padahal pada saat pertama kali masuk ke Indonesia, ini dibantrol di harga 2 juta. Fiturnya pun juga cukup lengkap ya, jadi disini dia sudah mendukung Hefzi 265 Full HD, bukan merupakan 4K, itu harus diingat ya, ini bukan merupakan receiver 4K. Dan lalu ini merupakan beberapa fitur standar yang dimiliki oleh receiver ini, mendukung APG, PVR-ready, terdapat 2 buah port USB, kemudian dapat digunakan untuk memutar YouTube, dan sudah terdapat IPTV premium di dalamnya. Kalau tidak salah itu berlaku selama 6 bulan ya, kalau saya tidak salah ya, nanti kita pastikan saja setelah kita cobakan ya. Lalu disini juga mendukung Blendsert, nah ini setelahnya sama saja sih dengan Blendscan ya. Nah gambaran atau bentuk dari receivernya adalah seperti ini ya, namun ada sesuatu yang menjadi nilai plus dari receiver ini, dimana disini ternyata juga dilengkapi dengan infrared eksternal seperti ini. Jadi penempatan dari receiver menjadi lebih fleksibel. Sisi atas, sisi bawah sama saja ya, begitu juga pada bagian sampingnya, atas bawah itu juga sama, terdapat tulisan Blendsert dan tipenya yaitu GX9595HD. Pada bagian samping kiri dan samping kanan juga sama, tidak ada bedanya. Ada spesifikasi singkat dari receiver ini ya, dapat kita baca disini, silahkan dibaca saja. Dan ternyata disini ini dia bisa menyimpan sampai dengan 8.000 channel, sangat banyak sekali ya. Oke, kita akan coba lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya atau paket penjualannya. Jika kita perhatikan disini, saya sudah coba untuk mencari-cari tadi, ternyata tidak dilengkapi dengan wifi donggol. Padahal untuk terkoneksi ke jaringan internet, ini butuh wifi donggol. Tidak jadi masalah sih, karena wifi donggol harganya juga murah ya. Apalagi ini juga sudah dijual dengan harga yang murah, hanya 1 juta rupiah saja. Baik, ini merupakan buku manualnya atau user manualnya, hanya satu lembaran kertas saja. Namun disini sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali bagaimana penggunaan tombolnya, fungsi tombol, dan seterusnya. Dan ini juga berfungsi sebagai kartu garansi. Namun kalau kita ingin klaim garansi ke Bensat, sepertinya tidak mungkin ya. Walaupun ini berlaku selama 1 tahun karena jaraknya yang jauh. Namun sangat beruntung sekali, ternyata receiver ini mendapat garansi dari seller-nya. Berlaku selama 1 tahun. Nah ini merupakan label garansinya ada disini. Jangan sampai rusak ya. Kalau rusak, label garansinya otomatis garansinya menjadi batal. Baik, kita mulai saja. Ini sudah tadi, kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan 2 buah baterai AAA. Ada baiknya ini diganti saja sih ya. Khawatir nanti bocor, malah bisa merusak remote-nya. Dan ini adalah infrared eksternal tersebut. Ini sangat penting sekali. Apalagi di saat teman-teman menempatkan receiver ini di tempat yang tersembunyi. Terhalang infrared-nya jadi menjadi tidak lancar ya pada saat kita menggunakan remote. Tapi dengan menggunakan ini, dia akan menjadi lebih lancar. Bisa digunakan dua-duanya, ini juga langsung bisa digunakan. Ini juga bisa langsung digunakan. Yang ini ya. Ini berfungsi dua-duanya. Jadi mau diarahkan kemana saja, remote-nya menjadi lebih luas ya range-nya. Misalnya receiver-nya kita taruh di sisi sebelah kiri. Ini kita taruh di posisi sebelah kanan. Jadi remote-nya mau diarahkan kiri-kiri ataupun mau diarahkan ke kanan. Bisa tidak jadi masalah. Begitu maksudnya. Dan ini juga dilengkapi dengan kabel HDMI seperti ini. Kabel HDMI yang standar saja sih. Seperti ini ya. Saran sih diganti saja. Lalu selanjutnya, ini juga mendapatkan. Ini adalah double tip. Double tip ini gunanya adalah untuk menempelkan eksternal infrared ini. Jadi bisa kita tempelkan penempatannya di mana-mana nanti ya. Ini sangat membantu sekali juga sih. Lalu kita mendapatkan adapter. Adapter dengan spesifikasi 12V 1A. Mau diganti ke 2A juga tidak jadi masalah. Yang penting voltasenya adalah sama. Dan ini adalah remote control-nya. Desain remote control-nya sih sebenarnya sangat enak ya. Di genggam itu, di tangan seperti ini ini sangat enak. Dia juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Setiap tombolnya itu mudah untuk dijangkau. Dan setiap tombolnya ini pada saat kita tekan atau kita pencet itu feel-nya dapat. Namun untuk remote control-nya ini dia tidak memiliki fitur infrared learning function. Jadi tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Jadi standar untuk remote yang lain sama seperti remote yang lain menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, lalu ini adalah receiver-nya. Warnanya adalah hitam. Pertama kita lihat dulu dari segi quality build-up-nya. Nah, ini materialnya bisa didengar ya. Ini terbuat dari... Materialnya ini terbuat dari besi atau sengplat begitu ya. Nah, jelas ya. Kecuali bagian depannya. Pada posisi bagian depannya ini memang terbuat dari plastik. Ya, mungkin juga ini terbuat dari besi atau sengplat tersebut ya. Terdapat tombol-tombol. Ada tombol power. Tombol ke atas. Kemudian tombol ke bawah. Kiri-kanan tidak ada. Dan ini juga terdapat sebuah USB port. USB port-nya masih menggunakan versi 2. Bukan merupakan versi 3. Untuk LED display-nya pada saat menyala ini juga cukup besar ya. Cukup bagus. Kemudian pada bagian samping kanan. Dan ini merupakan samping kirinya. Hanya terdapat ventilasi udara saja. Jadi bisa kita lihat ya. Ventilasi udaranya di bagian atas tadi juga ada. Di bagian samping kiri dan kanan juga ada. Dan ini merupakan samping bagian atasnya sekali lagi nih ya. Ventilasi udara itu ada di mana-mana. Kalau saya perhatikan di sisi bagian bawah juga ada ventilasi udara. Sehingga saya bisa memastikan harusnya receiver ini adem ya. Karena panas yang dihasilkannya itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Bisa atas, bisa bawah, bisa kemana-mana lah. Harusnya ini menjadi lebih awet begitu ya. Dan sisi bagian belakangnya adalah seperti ini. Ada port untuk adapter 12V. Infrared external portnya. Jadi tinggal kita colokkan saja di sini nanti. Kemudian ada juga port RS232. AV out untuk televisi tabung. Namun kabelnya tidak disertakan. Jadi tinggal beli saja. Lalu di sini ada HDMI out. Lalu di sini juga ada USB versi 2. Depan dan belakang. Jadi ada 2 ya. Nah, USB port ini tentunya sangat berguna sekali. Jadi misalnya dengan menggunakan Wi-Fi dongle. Kita tinggal colokkan saja di sini. Wi-Fi dongle bisa menggunakan chipsetnya itu. Nah, seperti yang saya punya. Bisa menggunakan RT dan MT. Jadi tidak masalah menggunakan chipset yang mana saja bisa sih. Jadi lebih fleksibel lagi begitu ya. Lalu di sini juga ada LNB-innya. Nah, jadi ini adalah untuk colokan ke parabola tentunya. Dan satu lagi di sini ada colokan untuk smart card atau kartu tayang. Untuk kartu tayang yang tidak di pairing, maka bisa digunakan di sini. Nah, dengan kualiti seperti ini, saya sepertinya lebih menyarankan untuk membeli GX9595HD ini. Harga cuma Rp 1 juta. Sepertinya harganya sudah cukup murah ya. Dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan. Jadi, kalaupun di... Harusnya ini rang harga di Rp 1,3 juta. Sepertinya ini juga masih bisa masuk. Mengingat, dengan receiver IKS yang kualitasnya di bawah ini, harganya sudah berada di rang 1 sampai dengan Rp 1,1 juta. Yang membedakannya dengan produk yang lain tersebut, yang sebelumnya ini juga sudah pernah kita review di sini. Pada produk tersebut, yang mini series, Mediastar mini series tersebut. Dia memiliki dua buah remote control. Sementara ini hanya mendapatkan satu saja. Oke, untuk fitur-fitur yang lain yang terdapat di receiver ini, dukungannya ke satelit yang mana saja, nanti akan kita buatkan di video terpisah. Baik, demikianlah video unboxing dan review singkat dari Bensat GX9595HD. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.